Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembaikan paksa Imam Mahdi yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah, meskipun al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaikannya pada suatu tempat antara Rukun dan Makom. Rukun itu maksudnya Hacar Aswat. Mapom itu maksudnya Mapom Ibrahim. Jadi kira-kira pembaikan paksa Imam Mahdi akan terjadi di tempat ini. Antara Hacar Aswat dengan Makom Ibrahim. Maka disitulah Imam Mahdi akan dibaiat secara paksa. Diceritakan, pada saat itu Imam Mahdi tidak siap. Dan beliau tidak menyangka bahwa dirinya akan ditunjuk oleh Allah SWT untuk memimpin umat Islam sejunia. Untuk menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam. Lalu meninggalkan kegelapan dan kejualiman sistem kafir. Oleh karena itu, Allah SWT akan memperbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah pahendaki dan Allah SWT yang mengetahui caranya tersebut. Sehingga setelah itu, Al-Mahdi menjadi siap dan mampu untuk memimpin seluruh umat Islam sedunia. Dalam hati seriwayat Imam Ahmad yang artinya berbunyi, Al-Mahdi adalah keturunanku, ahlul baik, yang Allah perbaiki dalam satu malam. Lalu kenapa Imam Mahdi harus dibaiat secara paksa? Menurut analisa beberapa ulama, Imam Mahdi harus dibaiat secara paksa karena beliau adalah lelaki yang memiliki iman sangat besar. Imannya sejati. Dan ciri-ciri lelaki yang beriman sejati adalah lelaki yang tidak memiliki ambisi kepemimpinan dan ambisi kekuasaan. Tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang. Kalau kebanyakan orang zaman sekarang, mereka tidak layak memimpin pun, tapi masih ngotok pengen memimpin. Namun Imam Mahdi tidak seperti itu. Walaupun para ulama sudah berkumpul untuk membiat paksa, tapi beliau tetap menolak. Lalu analisa kedua, kenapa Imam Mahdi harus dibaiat secara paksa adalah karena Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi. Beliau tidak menyangka bahwa dirinya akan diangkat oleh Allah SWT sebagai pemimpin akhir zaman umat Islam seluruh dunia. yang memiliki kelar Imam Al-Mahdi. Jadi seorang lelaki yang akan ditunjuk oleh Allah SWT di akhir zaman nanti yang diangkat menjadi Imam Mahdi. Beliau tidak tahu bahwa Allah SWT memiliki skenario Atan mengangkat beliau di akhir zaman sebagai Imam Al-Mahdi. Bahasa gambangnya, beliau takut bahwa beliau memiliki beban di bundaknya sebesar itu. Sehingga beliau merasa tidak layak untuk diangkat menjadi seorang Al-Mahdi. Menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Dan menurut para ulama, itu cara Allah untuk menjaga Imam Mahdi. Jadi, status beliau masih dirahasiakan. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Agar musuh-musuh Islam tidak mengetahui siapa Al-Mahdi yang sebenarnya. Maka dari itu, wajar saja bahwa banyak orang-orang soleh, para ulama yang berkumpul, berdiskusi mengenai Imam Mahdi. Memecahkan teka-teki yang ada. Mengenal siapa Imam Mahdi sebenarnya. Sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Mungkin sampai di sini dulu, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu alam bisho.